Pak Jokowi pernah makan makanan ini disini Di Kota Batu, kita mengunjungi salah satu tempat makan yang pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden kita, yaitu Pak Jokowi Kita memesan makanan yang sama seperti yang dimakan oleh Bapak Jokowi Saya mau pesen yang dipesan sama Pak Jokowi Bahkan saya duduk di tempat duduk di mana Pak Jokowi pada saat itu duduk Selain itu, kita juga akan mencoba beberapa kuliner yang lainnya Tempat kuliner kita yang pertama adalah Bakso Arema Caktono Waduh guys, kita lihat di belakang ini Ini Caktono Ketemu kita sama Caktono Masih ingat ya? Ingat Bakso bakar, igabakar Wah bakso bakar, igabakar Gila guys nih, bakso segede bola tenis juga ada Aku bakso tulang-tulang aja Kalau kuliner kenceng banget ya Jadi disini ordernya per pieces guys Tahunnya gede banget lagi Caktono ini sahabat sama Anang Anang kesini berkali-kali Berarti recommended nih guys, kita coba ya Bakso urat, mana bakso uratnya, kita lihat guys Apa lagi ya, keju-keju Kita tes kejunya Kelor? Boleh, itu buyuh ya isinya ya Oke, itu apa? Jamur, ya Ya udah, segini dulu deh Orderannya apa mas? Uratnya satu mas Bakso urat Entah, aku panggilin yang jaga dulu ya Oh gitu Surat satu Bakso telornya dua Bakso kejunya satu Sama bakso udang ranjau Pakai tipat atau pakai mas? Saya pakai tipat Ayo bendit, naik bendit Bakso mercon Gak usah sok gaul disini Gak usah mas Mas yang pedes-pedes semua keluarkan kasih dia mas Betul mas Ranjau tadi ranjau Kota ini apa ya? Ranjau, udang ranjau Bener-bener ranjau kan buat kamu Itu apa yang enak sih guys ya? Sepertinya tapi pedes sih Gak apa pak, paksa aja pak Jamur? Boleh Sini Pak Nid, ngobrol sama Pak Cak Tono Gami arema Salam salam Cak Tono ini guys ya Ownernya disini, udah berapa tahun jualan ini pak? Jualan disini sudah dua belas tahun Dua belas tahun ya Kalau yang paling laris bakso apa? Bakso varian, yang variasi Oh yang tadi kita order itu yang ada pilihan rasa-rasa itu ya Itu dia guys ya Kalau sehari omset sampai berapa juta pak? Akan 4, akan 5 Wih, gimana Guys, 5 juta sehari guys Sukses terus pak Amin Kita mau cicipin dulu Kita sudah di meja makan Jadi, wih Ayu ini paling heboh Dia makannya 3 mangkuk ya guys ya Ini kuah doang Soalnya kayak kurang panas Terus ini tadi bakso yang Ayu pilih Di sebelahnya sudah ada lontong Kalau Bandit juga lontong, Luki juga lontong Tadi awalnya aku bilang tipat Dia nggak tahu, Luki Karena tipat basa Bali Ternyata tipat basa Bali Terus ini sambalnya nggak pedes tau, manis Tapi Bandit itu sudah pesan bakso yang pedes semua Biasanya kan kalau di Malang itu identiknya bakso Malang Tapi ini namanya khusus guys Aku tadi tanya-tanya orang di sini apa kuliner yang wajib dicoba Salah satunya ini Bakso Arema Kayak gini aku nggak tahu nih yang mana bakso apa jadinya sekarang Iya Nggak apa-apa ya Basahin aja pak Semua kita cicipin Aku mau cicipin ini-nya dulu guys Lontongnya dulu Makan guys Empuk deh Lihat guys, Bandit mau challenge banyak-banyak sambal Lagi Wewewe, cobain dulu we Astaga Apakah bakso Arema ini pas dimakan rasanya pedangan bebas? Bisa, bisa Coba Bandit, rasakan gigitan pertamamu Ini ya, saya coba kuah dan lontongnya Ini bakso telur Dalamnya telur ya? Iya Enak Betul, harusnya aku juga ada tuh bakso telur Aku coba cari dulu Luke, ini apa lu? Keju Nah, coba lihat pak Hmm Oh iya Waduh, mantep nih guys Enak juga nih Dingin-dingin makan yang panas-panas ya Aku suka, sekarang ada keju-kejunya nih Pemandangan kita Ada proyek guys, pemandangannya proyek Ini kalau makan bakso, udah pakai lontong Waret ya Kalau nggak ada ininya, kayak kurang bisa dua porsi makannya Jamur ini enak banget loh lu Coba lihat pak, dalamnya pak Gak ada, kayak bakso Oh Kalau dilihat tampilannya seperti bakso, tapi katanya ini jamur Bakso jamur Tapi enak banget Hmm Ini sumpah enak banget loh Dia lebih Udang ya? Bakso udang ranjau tuh ranjaunya cabai Ini dia guys, kita sudah pesen Ini adalah bakso bakar ya Aku cicipin ini, ada empat batang Silahkan diambil Lucky Bandit ayo Pakai kuah juga ya Kuahannya merah banget Iya ya, kenapa bisa merah gini loh Kayaknya pedas deh Lihat guys, ada gosong-gosongnya Hmm Enak sih Emang Dia beda tekstur dia Kalau ini tuh Jadi kena lebih manis Ini info orang-orang sekitar sini Ini recommended Katanya recommended Kita cobain Ini tempat Berhektare-hektare juga kayaknya nih Bandit Bisa sembunyi-sembunyian di rumah makan nih Bandit Gila guys, sumpah aku dari bawah ke atas Bingung aku disitu ruangan, disini ruangan Banyak banget Di belakangnya dong Sawah Kemandangannya bagus banget Mana? Ada Resto Tiga Napoli Waduh Kayak gunung itu ada gunung bukit Guys, di belakangnya bisa lihat Perkebunan Kita lihat dulu menunya disini temen-temen Karena disini itu judulnya warung Jadi nggak spesifik makanannya Ada macem-macem Nih Wah Jadi disini ada Sup asem, asem gurami Gurami cobek Gurami kecap pedas Nih kalian cobain guys Kita lihat harga Makanan Rp20.000an nih Rp20.000an Ada yang Rp80.000an Kalau udang Eh, standar lah ya Kita coba pilih-pilih dulu Makanannya sudah datang guys Gokil Ini kita lihat dulu satu-satu ya Ini kalau dilihat visual sangat menggoda selera guys ya Ini aku bacain Dari ujung tuh urap Tadi aku order tahu telur yang aku pesen Ini guys Wah Ternyata ukurannya nggak begitu besar guys Next Ada urap-urap mbok seri Ini bukan? Ini Urap-urap mbok seri guys Berikutnya ada ayam kuah mbok seri Mana ayam kuah? Ini bukan ya? Oh ini Ini kamu yang pesen tadi Ayam kuah Jadi ayam tapi ada Kamu kan pesen apa? Kamu belum pesen kamu Ntar kita makan tengah aja Makan barut Terus ada Gurami asam manis Ini dia Cuman kok nggak terbang dia Biasanya kalau gurami itu terbang Terus ada udang telur rasin orderanku lagi Ini my favorite Ini sambal apelnya bandit Sambal sama apel Potongan apel Ada tahu goreng Tempe goreng belum dateng Tempe belum dateng Sama bakmi Oke Langsung kalau gitu kita cicipin Ini orderan-orderanku Wah dateng lagi Guys aku cicipin udang dulu guys Sambil menunggu teman-teman yang lain Yang penting disini tahu rasanya guys Gurih Tambahan nasi putih Makin makni Mau sayurnya dong Mantap Cobain dong Ini urap-urap orderannya Ayu Ayu ini punya banyak nama ya guys Ada Dwi Titi Ada Ayu Kepo Ada Meni Meni nggak usah diucapin gak? Meni Nggak mau Nggak mau Nggak mau Guys ini aku juga tadi pesen tahu telur Aku cicipin tahu telur Gurih banget nih ikannya nih Kita coba nih Pak Udah coba kuahnya dulu Ini kuah boksri Gimana? Enak pak? Sambil apel nih Coba Gimana rasanya? Jujur, jujur Nggak boleh bohong Enak pak Enak beneran? Pedas nggak Bandir? Nggak Kayaknya enggak Lebih asem Terasa apel nggak? Terasa Terasa apel Apelnya apel hijau atau merah? Iju Ayu belum makan piringnya udah penuh yuk Ambil lau kelaknya dulu Parah sih ayu guys Tapi guys aku mau coba tahu telurku Aku cobain yang tadi aku kasih nih Aku nggak suka Enak banget Aku mau cicipin mie guys Kalau pas ulang tahun Itu enak banget guys Tahu nya enak banget pak Coba Enak Beda banget coba Kayak tempe rasanya Sambil aku coba Ayam enak Ayam enak Bener? Nggak bohong? Ayu Enak Enak guys Berarti sudah terbukti nih Semuanya enak guys Kuliner lagi guys Kali ini kita makan di rumah makan khas Jawa Jadi memang nama tempat makannya khas Jawa ya guys ya Kenapa tempat makan ini spesial? Katanya nih aku denger gosip Pernah Bapak Presiden Pak Jokowi makan disini guys Kita buktikan ya Langsung aja kita coba ya Dari depan terlihat sempit Ternyata di dalamnya ku anjang dan luas banget guys Ini dia pak Bener Ternyata beneran Guys ini buktinya Bapak Jokowi Ini udah zaman dulu nih Ada yang baru lagi kemarin Bu Ini bener fotonya asli nih bu Asli Wah asli guys Berarti bener nih Pak Jokowi sama Bu Iriana makan disini Kita cicipin Saya mau pesen yang dipesen sama Pak Jokowi Pak Jokowi waktu itu duduk dimana? Bagianya nih ya sini Tengah Tengah situ? Iya Oh iya guys Saya mau duduk di kursinya Pak Jokowi Disini Ini guys kursinya Ini sama bayar makannya nanti kan? Iya Jangan-jangan bukasnya Pak Jokowi naik harganya Wow makanannya sudah datang guys Dan Wah ini kelihatannya sangat-sangat lezat Jadi aku mau review satu-satu Ini yang full Biasanya dimakan sama Pak Jokowi Wah Ada urap Ada sayur lodeh Ini sayur lodehnya tadi Terus disini ada sate daging Ini sate daging Disini ada empal Ada tempe Disini ada Gede banget tempe yang Iya tempenya potongan Dan ini ada sambelnya Terus tadi aku pesen juga Ini gudeg Ini salah satu kesukaanku Sayang Ini kreceknya tuh pedes Jadi gak bisa Padahal itu salah satu Krecek bukan krecek Krecek Nah itu yang paling enak padahal Luki makanannya apa? Ini Ayam bakar Bandit Tandar saya Nasi campur ayam Ayo ini yang tadi kita Krengsengan Baru pertama kali nih Krengsengan itu Dalamnya ada usus Sama babat Sama daging Ini yang campur Yang aku suka juga ya Kan tadi aku pesen Ini nih Soda gembira Cuman yang beda tuh Dipisah-pisah Biasanya kan datanya tuh Pisah-pisah Ini sampe ininya Dipisah-pisah Ini keren banget sih Dan tadi satu lagi Aku pesen ini Ayo kita makan yuk Ayo Coba Nah nasinya oke Mantan gak loh Diaduk dong Jadi enak banget nih Susu Sirup Masuk soda Kita mencoba ayam bakarnya Ayamnya tuh Ayam bumbu rujak Aku mau Coba bagi-bagi ini nih Langsung cicipin Ini sayur lodeh Pak Jokowi Pak Jokowi Saya makan nih ya Gimana rasanya Enak Coba Nih Enak Enak Langsung sama biji cabainya tuh Aku makan Biji cabainya bangga Enak banget ya Oh bukan Cisinya bawang goreng tuh Enak banget Sumpah memang Tapi agak pedes Kalau aku gak kuat nih Tapi kalau temen-temen yang suka pedes Enak banget guys Bumbunya Beneran berasa banget Ini babatnya Kak Babatnya lembut banget sih tadi Ini sate daging Pak Jokowi nih Luki coba mau Satu Saya coba langsung Pak ya Iya 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 Kayaknya lembut deh Lembut ya Oke Empuk kan Empuk dan lembut Sate daging Beda pendendang Kayak udah gini Kayak makan Apa namanya yang udah dipenyet-penyet gitu loh Ayam penyet Kayak gitu-gitu Kalau bukan ya Aku mau cusipin urap Ini sepertinya sih pedes nih guys Enak banget Bagi-bagi aja Enak banget Pak itu belum dicoba Yang itu Nanti aku makan Porkadal semua aku makan Ini enak banget Gimana look overall Oke Enak Sangat-sangat enak Enak sekali Pak Ini pilihan Pak Jokowi emang top Enak nih ya Enak banget Ini asli guys Aku gak bohong Memang beneran enak Nih Aku makan langsung Recommended